Tiap pemirsa pengacara Hotman Paris menduga ada keterlibatan polisi dalam menutupi identitas tiga burunan, terduga pembunuh Fina dan Eki. Ditemukan fakta jangkal bahwa BAP 8 tersangka telah direvisi dengan menghilangkan nama tiga orang pelaku yang kabur. Dari segi logika manusia normal pun, enggak mungkin 8 orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap. Berarti benar itu ada tiga orang dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BAP kan terpisah, hampir semuanya mengatakan ada tiga orang lagi. Tapi pada saat dilimpahkan kekejaksaan, mereka merubah BAP sehingga diduga ada pengaruh di sini. ada pengaruh di sini sehingga tiga orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas, padahal itu harusnya di BAP itu ada. Jadi hibauan kami kepada Bapak Kapolri adalah ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal. Kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada tiga orang lagi sebagai pelaku yang lain dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah, enggak mungkin itu karangan, enggak mungkin itu koinsiden.